Halo Sobat Maners, jumpa lagi sama gue Chris Pek Kripto disini, dimanapun kalian berada, gue rehatin kalian dalam kondisi baik-baik aja dan sehat selalu. Oke Sobat Maners, pada kesempatan kali ini menanggapi video gue sebelumnya, dimana soal Bitcoin yang harga terus naik, tetapi kok kayaknya kita masih belum profit juga mining, jadi gue disini mungkin menyarankan, gak menyarankan ya, sama sekali gak menyarankan, gak memberikan kalian masukan tentang keuangan kalian atau gimana pun, ini bukan saran keuangan, tetapi disini gue liat dari teknikal, maksudnya teknikalnya para miners, jadi berhubung ini yang akan gue lakukan selama beberapa bulan ke depan, sekiranya aja gue kasih tau rencana gue ke depannya, melihat Bitcoin lagi naik, jadi melihat Bitcoin lagi naik, gue merasa gue gak mau ketinggalan untuk melakukan mining, memang mining itu masih lost, alias masih gak profitable, dan mungkin masih banyak ya orang-orang di luar sana yang mungkin gak paham dan merasa ini adalah tindakan yang bodoh, tapi menurut gue pribadi, gue punya kalkulasi sendiri, dimana, gimana kalau seandainya gue mining di lost, atau mining dengan keadaan rugi, ya. Karena menurut gue ya, ada sebuah momentum, ya dimana Bitcoin ini lagi naik, dan momentum itu harus dimanfaatkan dengan kita, dengan gue, gue pribadi, kumpulin koin-koinnya itu sedikit demi sedikit aja. Nah, waktu mining on a lost, disini tuh beberapa yang gue consider atau yang gue pikirkan itu adalah, gue gak mau mesin mining gue itu terlalu over, kerjanya over, ataupun rusak, ataupun VGA-nya panas, dan gue juga gak mau mencapai-capekan mining rig gue itu untuk bekerja mining koin yang berat-berat. Jadi, disini gue mau ngomong bahwa gue gak akan melakukan mining loss, itu terhadap koindriven, Neosa, atau Monero gitu-gitu, segala macamnya. Monero sih masih bisa dimainin pakai CPU, jadi mungkin orang-orang yang mining via CPU, di tahun 2022 kemarin pas lagi pada minus, terutama setelah ETH itu udah merge, itu banyak banget orang-orang yang mulai mining via CPU. Tapi, dengan keadaan di mana GPU-nya udah mulai naik lagi, mungkin atau Bitcoin itu naik dan harga-harga lainnya naik, mungkin CPU mining nanti akan kembali rugi. Jadi, ini bakal kayak cycle aja ya, jadi kayak mining GPU-nya rugi, ya silahkan mining CPU dengan kondisi listrik yang lebih ringan. Atau misalnya nanti kondisi yang mining proof of work-nya via VGA, nanti ya CPU-nya pasti akan lebih berkurang lagi mining-nya, jadi gak lebih profitable daripada mining GPU. Jadi, ini bakal muter-muter aja di situ. Nah, di sini gue mau bilang bahwa orang-orang yang mining on a loss, terutama contohnya adalah gue yang akan melakukan mining loss, itu gue sangat menyarankan untuk mining koin yang adem-adem aja. Koin yang mungkin gak merusak VGA, koin yang gak bikin stress PSU, gak bikin stress motherboard, gak bikin stress VGA-nya terutama. Dan itu ada pada apa, jadi di sini balik lagi ya, price action itu sangat berpengaruh ya, value atau value daripada koin itu sangat berpengaruh. Jadi, gue akan melakukan mining ergo. Gue gak mining revenue, ya seperti beberapa bulan kebelakang, gue pernah bilang gue akan move ke revenue, gak ya gue gak mining revenue, jadi gue pilih untuk mining ergo, dan juga antara ergo atau kaspa, atau mungkin keduanya secara bergantian. Nah, strateginya pun gue gak langsung nyalain dua rig gue, gue nyalain satu aja. Jadi, untuk sekedar menjaga kesehatan rig, sekaligus kumpul-kumpulin koin. Nah, di sini mungkin strategi yang mau gue bicarakan, selain gue mining koin yang adem adalah, ergo itu sendiri akan gue swap. Jadi, gue akan langsung swap mining ke Bitcoin. Jadi, kalkulasi-nya bakal tetap kalkulasi ergo, cuma langsung gue swap ke Bitcoin. Apakah worth it, atau apakah sepadan itu diganti ergo swap ke Bitcoin, itu semua menurut gue balik lagi ke masing-masing ya. Kalau misalnya memang ada yang mau mining koin-koin kecil seperti ergo, atau mining koin-koin seperti kaspa, silahkan ya, gak ada masalah. Itu mulai ya, nanti akan terjadi compounding ya. Jadi, pelan-pelan kita kumpulin loss-nya. Nah, di sini yang mau gue kasih tahu bahwa, jangan lupa dicatat loss-nya. Ya, jadi memang listriknya akan loss, di sini listrik akan loss. Nah, di sini, swap miners atau gue pribadi, harus mencatat kerugiannya berapa. Jadi, kerugiannya itu yang harus dicatat, minusnya harus dicatat. Jadi, ketika nanti memang terjadi turnover, atau di mana harga itu mulai kembali naik, kembali buluran lagi, dikurangin sama negatifnya. Ya, jadi harganya itu diingetin gitu loh ya. Jadi, harga daripada pertama lo mining, pertama gue mining, koin-koin tadi, dicatat harganya, loss-nya dicatat, sehingga di masa depan nanti, di mana harga itu turun, atau mungkin harga yang akan naik, atau beberapa, mungkin price value-nya lumayan. Nah, di situlah harus di balance ya, harus dikurangin, harus jadi sehingga tahu profit-nya didapat berapa. Karena memang kalau misalnya lo cuma sekedar mining, tapi lo gak ada percatatan, itu jatuhnya lebih ke gambling, dan lo gak tahu, lo rugi berapa selama ini, selama lo melakukan main mining, pas bitcoin ini harganya lagi naik. Nah, terus mining di loss ini tuh, emang fungsinya buat apa? Fungsinya kalau misalnya buat gue sendiri, itu adalah, pertama jaga mining rig gue, karena sejauh ini gue masih gak jelas, seminggu ada satu kali nyalain mining rig, tapi koinnya ya random aja, asal gue cuma buat lihat miner screen-nya nyala, dan gue nyalain selama satu hari. Dan sejauh ini yang memang udah gue jalankan, untuk seminggu satu hari, seminggu itu cuma kayak satu kali gue nyalain selama satu harian, kadang di hari Rabu, kadang di hari Kamis, itu adalah ergo. Jadi gue udah dapet, semacam sweet spotnya, untuk mining ergo, dengan menggunakan 2060 regular, dan 6600 XT. Nah, 6600 XT sangat bersahabat menurut gue, untuk mining ergo, biarpun memang, di what to mine, dan juga di 2 Crypto Card, 6600 XT itu gak disarankan untuk mining ergo, karena kayaknya gak worth it, atau gak sepadan hasilnya. Tetapi kalau buat gue, gue udah gak ngeliat CC itu lagi ya, gue gak ngeliat dari 2 Crypto Card, atau misalnya gue gak ngeliat dari what to mine lagi ya, karena memang, koin yang lebih tinggi ya, oh ada Zelle, oh iya, ada Zelle has, Zelle has juga bisa lumayan nih, disini maksudnya, yang mau gue, tekankan adalah, mining pass loss ini tuh, jangan mengejar, profitnya, jangan mengejar, nilainya yang tinggi, tetapi, kejarlah, listriknya seminimum mungkin, dan untuk, sekedar untuk menjaga kesehatan VGA. Jadi mau mining on loss, nya gimana pun, jangan sampai kita malah loss di VGA kita, loss di PSU, loss di motherboard, itu malah merusak hardware, jangan sampai itu terjadi. Jadi, yang sangat ditekankan itu adalah, gimana koin-koin ini itu, mampu menjaga, kita punya VGA dengan baik gitu loh, biarpun kita miningnya loss. Nah disitulah, listriknya, power yang diambil, VGA yang dijalankan, overclocknya, jadi gue bener-bener bahkan gue overclock, gue gak sesadis, pas Ethereum ya, atau misalnya pada, coba Ethereum klasik, ya mungkin bisa sama ya, tapi menurut gue, lu gak perlu di crank gitu ya, sampai, atau misalnya di up gitu, overclocknya, bener-bener sampai over banget gitu, menurut gue itu gak perlu banget, jadi, saran gue, mungkin untuk solo-solo fans, mungkin solo-solo fans yang mau mining on loss, ingat, jangan kepancing sama harganya, tetapi, jaga kesehatan daripada si VGA-VGA yang kita punya nih. Karena, jujur aja, kalau misalnya kita justru kehilangan VGA kita, atau misalnya kita kehilangan hardware kita, itu bahkan, bakal lebih sakit lagi, mau berapapun koin yang kita ambil gitu loh. Karena, ya, balik lagi, VGA itu ya, kayak udah hartanya kita gitu loh, itu udah modalnya, jadi gak sampai modalnya rusak. Gitu aja sih, untuk video kali ini, gue mau, kayak bahas selanjutnya lah, daripada Bitcoin yang harganya naik kok, miningnya masih rugi. jadi, saya ini suka, terus punya pemikiran yang sama kayak gue, boleh chat ya, boleh chat di kolom komentar, nanti gue bakal coba bales, atau malah gue bikinin kontennya lagi. Jadi, udah, gitu aja, kalau misalnya kalian suka sama video ini, boleh di like. Thank you so much, kalau kalian sudah sempatnya waktu buat nonton, kalau misalnya suka sama channel gue, boleh di subscribe. Sampai ketemu di video saya, bye manis. sub indo by broth3rmax